Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai favorite lover Memelihara kerbau sudah lama dilakukan sebagian masyarakat perdesaan di Indonesia Terdapat beberapa jenis kerbau di Indonesia Yaitu kerbau lumpur, kerbau rawa dan juga kerbau sungai Perbedaan jenis kerbau selain dari bentuk fisiknya Juga tergantung dari cara beradaptasi terhadap suhu lingkungan pada saat suhu mulai panas Kerbau lumpur adalah kerbau yang berkubang di lumpur Sedangkan kerbau rawa berendam di rawa Dan kerbau sungai berendam di sungai atau di air yang bersih Kerbau mempunyai pencernaan yang lebih efesien Dalam bencerna pakan kualitas rendah dibandingkan sapi Kerbau lumpur memiliki populasi tertinggi di Indonesia Hanya sedikit kerbau sungai Kerbau lumpur merupakan kerbau tipe pedaging Sedangkan kerbau sungai merupakan tipe pera Kerbau pera adalah kerbau yang memiliki produksi susu yang tinggi melebihi kebutuhan anaknya Sehingga layak untuk diperah Mungkin belum umum di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tentang kerbau pera Kebanyakan kerbau yang dipelihara di Kabupaten Lebak adalah kerbau lumpur Belum ada kerbau pera yang dipelihara di Kabupaten Lebak Kerbau sungai atau kerbau pera memiliki kromosom sebanyak 50 Kelebihan kerbau pera dibandingkan kerbau penghasil daging adalah Kerbau pera bisa menjadi sumber penghasilan sehari-hari selama laktasi Ada beberapa jenis tipe kerbau pera di dunia Di antaranya adalah sebagai berikut Namun sebelum lanjut video ini Jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari Favori Channel Kerbau Nampuri Ciri kerbau Nampuri memiliki tubuh besar, tanduk panjang, serta melengkung ke sebelah leher Leher panjang dan memiliki warna kulit hitam sampai abu-abu Kerbau Nampuri biasanya beradaptasi pada iklim yang buruk Kerbau Jafarabadi Berat badan kerbau Jafarabadi bisa mencapai 800 kg Ciri-ciri fisik kerbau Jafarabadi adalah Bentuk dahi yang amat menonjol, datar serta tebal, kepala besar dan lebar, tanduk melengkung ke bawah membentuk cincin, tubuh berbentuk masif, tinggi, relatif panjang, tidak terlalu kompak, kulit berwarna hitam atau kelabu, mempunyai ambing yang besar pada betina Kerbau Surti Kerbau Surti memiliki ciri-ciri sebagai berikut Berukuran sedang, terdapat sefron di bagian leher, tanduk melengkung ke bawah kepala, pendek, berat betina memiliki ambing yang besar, dan berat badan bisa mencapai 400 kg, dan jantan bisa mencapai 500 kg Produksi susu bisa mencapai 1.699 liter per laktasi Kerbau Mediteranean Ciri-ciri kerbau Mediteranean Itali adalah Memiliki warna kulit hitam, tanduk warna hitam, dan setengah lingkaran, badannya tegap dan kokoh bertiri, ambing pada betina berkembang dengan baik, bulu di sekitar kepala panjang Kerbau Mediteranea dahulunya dipakai sebagai kendaraan, saat ini digunakan sebagai ternak pera atau produksi susu Kerbau Mediteranea berkembang di Eropa terutama Italia Kerbau Mediteranea merupakan kerbau pera yang dimanfaatkan susunya menjadi berbagai olahan Kerbau Murah Jenis kerbau pera yang terdapat di Indonesia adalah kerbau murah Kerbau pera di Indonesia hanya berada di daerah tertentu seperti di Sumatera Utara Kerbau pera pertama kali dibawa oleh pedatang dari India yang bermukim di Sumatera Utara Sebagian keturunan India menjadikan kerbau pera sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Berat kerbau jantan bisa mencapai 450-800 kg Dan kerbau betina bisa mencapai 350-700 kg Kerbau murah dapat memproduksi susu mencapai 300-3.500 berlaktasi Susu kerbau memiliki kandungan gisi yang cukup tinggi untuk protein 3,8%, lemak 7,4%, laktosa 4,9%, mineral 0,78%, air 83,1% Kerbau murah memiliki ciri sebagai berikut Warna bulu hitam pekat dan sebagian kecil coklat Postur tubuh lebih besar dibandingkan dengan kerbau lumpur Bentuk tanduk kecil dan melengkung ke bagian atas Kulit tebal memiliki ambing yang besar pada betina Ujung ekor berwarna putih Bagian kaki belakang dan pinggang lebih besar dibandingkan kaki depan Pengembangan kerbau murah di wilayah Indonesia sangat memungkinkan Karena sudah beradaptasi dengan iklim di Indonesia Nah favorit lover Itulah jenis-jenis dari kerbau perah Apakah kalian ingin memelihara salah satu di antaranya? Jangan lupa tinggalkan komen kalian ya Serta subscribe video ini dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari favorit channel Thank you for watching See you bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh